Tolong kalian bangsa manusia jangan mengait-ngaitkan peristiwa yang sudah kehendak pencipta dengan kami Kami tidak ada urusan, kami ada kelihatan dan kehidupan yang harus kami juga jalankan Belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang Bahkan akibat erupsi tersebut, jembatan bersejarah warga Lumajang, jembatan geladak perak terputus diterjang erupsi Jembatan geladak perak merupakan jalanan akses utama antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Jembatan ini terputus akibat letusan Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu tanggal 4 bulan Desember tahun 2021 lalu Jangan demikian membuat para pengendara yang ingin melintas terpaksa harus berputar balik Rupanya, jembatan geladak perak ini adalah salah satu peninggalan sejarah dari kolonial Belanda Jembatan geladak perak adalah saksi bisu terjadinya agresi militer Belanda yang pertama Beladak perak memiliki dua jembatan Satu jembatan lama yang sudah tidak dipungsikan Dan satu jembatan baru yang kerap digunakan sebagai lalu lintas Keduanya terletak di atas Sumai Besuksat, Desa Semeruulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Sebelum dibangun dengan konstruksi besi Belanda telah membangun jembatan gantung sebagai akses transportasi kala itu Namun, karena tingkat keamanannya yang kurang baik Pemerintah kolonial memutuskan untuk membangun jembatan geladak perak tersebut dengan lebar sekitar 4 meter dan panjang 100 meter Jembatan ini dibangun untuk melancarkan akses agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1947 Melalui jembatan ini, para kolonial Belanda memasuk logistik makanan dari Lumajang Keberadaan jembatan tersebut membuat tentara Indonesia di daerah Lumajang terancam Mereka pun terpaksa harus mundur kali atuh Akhirnya, demi memutus akses para terentara koronial yang akan melakukan penyerangan Penjung Indonesia meledakan jembatan geladak perak tersebut Pada tahun 1990, kondisi Indonesia sudah mulai pulih Jembatan geladak perak pun akhirnya kembali dibangun dan digunakan sebagai akses penghubung Namun, melihat jembatan tersebut sudah sangat tua Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun jembatan baru sebagai akses utama yang berada di sisi selatan jembatan lama Jembatan geladak perak baru dibangun pada tahun 1998 dengan pondasi beton bertulang yang memiliki panjang mencapai 130 meter Jembatan itu terkenal sangat kokoh dan kerap dilalui ratusan kendaraan setiap larinya Sementara itu, jembatan geladak perak lama yang dibangun kolonial Belanda sudah tidak dipuksikan lagi Jembatan tersebut telah ditetapkan sebagai jagar budaya oleh pemerintah Banyak para wisatawan yang datang menjadikan jembatan geladak perak lama sebagai spot foto mereka Latar belakang sungai dan bukit yang indah memang terlihat di sana Tak heran jika para wisatawan yang datang demi mendapatkan foto terbaik mereka Namun, erupsi gunung semu yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 lalu Menyebabkan jembatan geladak perak kembali hancur akibat itu janglahar dingin Terputusnya jembatan geladak baru dan lama membuat jalur lintas majang malang tidak bisa dilalui Kini semua kendaraan telah dialihkan melalui kebukutan Prunolingo Julus Menteri akan berusaha mengungkap misteri jembatan geladak perak melalui salah satu penghuni alam gym di sana Saksikan dengan seksama tanpa rekayasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dulu semua Kita bisa berkumpul lagi di acara konten kupas misteri Kali ini saya Syupian Syuri Saya Anamanan Akan membahas sebuah berita yang dalam seminggu terakhir ramai dibicarakan di media sosial Yaitu tragedi erupsi gunung semu yang terjadi Kita kemarin sudah membahas mengenai erusi Gunung Semeru di konten sebelumnya Kebetulan pada saat itu amanan sedang tidak terkenal hadir Namun di konten tersebut kita berusaha menghadirkan sosok gaib yang ada di sana Jadi kalau menurut pemikiran kita dan kesimpulan kita sih Alam gaib di sana ada yang bisa berusaha Cuman untuk terkait terjadinya erusi itu memang kendaka Allah SWT Tidak ada campur tangan Tidak ada campur tangan Alam gaib di sana yang bisa menimbulkan erusi Semeru Jadi terlepas irama-irama yang ada atau berita-berita mistis yang ada Murni itu adalah gandak Allah SWT Terjadinya erusi Gunung Semeru ini Malah menurut yang kemarin kita panggil Dengan adanya erupsi ini semakin harus mengingatkan ke manusia dan ke bangsa jin gitu Untuk semakin dekat kepada Allah SWT Dan semakin ingat kebesaran Allah Dan mengingatkan kepada hari akhir gitu Ini merupakan salah satu dari sekian kecil kuasa Allah Yang Allah tampakkan gitu Jadi kesesan yang kemarin kita hadirkan di konten Teodoro sebelumnya Namun sekarang kita akan membahas Masih ada sebut-but dengan Gunung Semeru Yaitu mengenai tempat jembatan Beladak Perak Beladak Perak Jadi jembatan Beladak Perak ini merupakan jalur penghubung Antara Kabupaten Beladak Perak dengan Malang Yang memang lokasinya dekat dengan Gunung Semeru Yang menjadi menarik Geladak Perak ini sudah lama dibangun Dan disana sebelum terjadi erupsi ada dua jembatan Saking jembatan ini bernilai sejarah Jembatan ini yang memang sudah dibangun di zaman kolonial Belanda Jadi pada saat itu bangsa Belanda ini membangun jembatan Geladak Perak Untuk menjadikan sebagai sarana transportasi Pengangkutan bahan makanan, tentara, dan pembuatan jembatan ini Dalam mendukung mereka dalam melaksanakan agresi militer Namun sempat dihancurkan oleh para dijuang Karena untuk menghentikan jalur transportasi mereka Dan dibangun kembali oleh bangsa Indonesia pada tahun 1952 Dimana jembatan Beladak Perak ini Yang pertama dibangun setelah dihancurkan itu Hanya berukuran 100 meter Dengan kurang lebih panjang 4 meter lebarnya Ini kecil Karena bangunan itu sudah lama Akhirnya pemerintah Indonesia membangun pulang kembali Di bangunan jembatan Beladak Perak yang lebih kokoh lagi Di sampingnya Yang Dengan Konstruksi yang lebih kokoh dan memang kuat itu Dan ada pun yang jembatan Beladak Perak yang lama Masih ada Nggak dihancurkan Dan dijadikan sebagai cagar Alam Cagar budaya Yang Yang Di Lokasi tersebut Jadi Memang Beladak Perak ini sangat Benilai sejarah Dengan kaitannya Zaman kolonial Belanda Dan pada itu Pada Masa G30 SWI PKI juga Katanya Jebatan ini Dijadikan Pembuangan mayat Jadi Banyak mayat korban kegarasan PKI Dibuang kesana Jadi Seolah Jebatan Beladak Perak ini Banyak Jadi Sebagai saksi Bisung mungkin Beberapa Reketan Memori Kejadian 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 Memang Beriringan Dengan sejarah Maksa Indonesia Dan Dengan terjadi Erupsi kemarin Si Kedua jembatan itu Dulu Lantar Hancur 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 Dan Mungkin suhu yang Pada saat itu Di sana Kondisinya mungkin Sangat panas Ya Menimbulkan Si Jembatan ini Yang begitu kuatnya itu Roboh Jadi Oh itulah Kuasa Allah Oh Segimanapun Manusia membangun Ketika Allah berkandap Tidak bisa Tidak bisa Tidak ya Bagaimana Hancur Bukur Nah Jembatan Kedatak-berak ini Sering juga DJI kaitkan Kaitkan Dengan mistis Jadi Karna Banyak Cerita Seram Ya Yang mengiringi Keberadaan Jembatan Kedatak-berak ini Sebagai tempat Pembuangan maya Dan di sana juga Banyak Terjadi hal-hal angin oleh warga sekitar sendiri seakan-akan di Batang Badak Darak ini angker gitu ya apalagi ketika dikaitkan dengan erupsi gunung yang semakin menambah banyak keanehan karena kita akan membahas misteri yang ada di sana menurut saya sendiri di geladak berat ini ada apa sih untuk penghuni yang sudah kedeteksi sebenarnya yang paling banyak di jembatan jendak berat yang lama yang lama disitu kalau yang baru enggak seberapa itu mungkin sudah bertap sudah lama ya habis itu kayak ada kayak ada kerajaan kerajaan tapi enggak tahu apa itu kerajaan namanya apa itu kerajaan tapi disitu ada kerajaan di sekitar jendak cembatan sudah lama itu sudah lama ya karena mungkin disana dulu banyak sekali mereka mengagetkan kejadian-kejadian mungkin dari semenjak zaman kolonial belanda sampai kejadian ketika SPKI sampai tahun sekarang jadi mungkin semua makhluk-makhluk itu dibuat setelah kerajaan disitu jadi sebelah mengumpul disitu nah kita pengen tahu apakah mereka dikaitkan dengan erusi gunung semiru ini bagaimana pendapatnya dan informasinya karena pasti dengan kejadian erusi semiru juga berpengaruh buat mereka karena mungkin karena Allah ya biasanya mereka itu ketidaktahuan mahal kalau misalnya tidak tahu ada kejadian segitu ya maksudnya tidak menghirang maka terjadi erusi semiru karena bagi mereka sebenarnya jembatannya tidak tidak menjadi pengaruh buat mereka karena mereka hidup di berusia yang lain cuman bagi kondisi di sekitar mereka ketika data erusi semiru ini pasti berdampak apa dampaknya nanti kita tanya ini itu buat kita menjadi perasaan baik semua kita akan melakukan minimisasi keamanan mengenai sosok penghuni di sana baik kita akan kita akan melakukan minimisasi semua mohon maaf tadi sebenarnya sudah melakukan minimisasi keamanan cuman karena ada kesalahan teknis datanya hilang menjadinya sumbernya nanti kita tampilkan suaranya saja ya cuma biar lebih jelas nanti saya akan tambahkan lagi minimisasi yang akan dimasukkan ke saya biar aman nanti yang nanya tapi nanti nanti kita yang suara dan aman yang tadi lakukan minimisasi nanti kita akan tampilkan juga beberapa dialog biar kita semakin yakin informasinya informasinya saya tarik penguasanya yang tadi penyamu penjaganya saya kemasukan penguasanya yang sudah di sini cepat ya semua penguasanya lagi menarik energi yang ada di jembatan selamat menarik selamat menarik selamat menarik yang masuk yang masuk jembatan muslim apa bukan bukan saya bukan dari bangsa kali ya Iya ini penguasa eh di Jumatan ledak itu Hai ada Allah menganggil-manggil aku kesini eh begini saya menggali sedikit informasi mengenai geladak-geladak yang kemarin hancur oleh erupsi di Indonesia Apakah ada eh kaitannya dengan erupsi kekayaan kemarin tersebut tidak ada kaitannya bangsa kami ataupun bangsa jenjin yang ada di gunung semua terhadap peristiwa tersebut kami juga merasa terkena dampak erupsi tersebut berarti sama dengan bangsa manusia yang mengaitkan kami dengan peristiwa tersebut ini yang ini penguasa yang di geladak yang berapa geladak yang lama tidak ada geladak lama belakang bagi kami area tersebut adalah kekuasaan kami itu hanya simbol manusia dalam pembangunan yang lebih kami ada tersebut adalah wilayah kami Apakah misalnya sudah lama jauh sebelum manusia ada di sana berarti tahu di jembatan geladak itu katanya dulunya seperti pembohongan mayat betul itulah manusia saling membunuh saling menghilangkan nyawa satu-satu lain tapi buat kami menjadi sebuah banyak kesenangan melihat mereka ini bangsa imbun hehehe rakyatnya tidak sempurnakan sehingga banyaknya bangsa manusia yang menjadi buah kami hehehe saya mau menanyakan nih korban kemarin memang eh ada di dekat jembatan geladak apa tidak ada di situ korban kemarin ada korban tidak di situ hehehe sudah terbawa arus hehehe ketika erusi terjadi hehehe air semuanya berumah menjadi pelahar dingin hehehe yang melancurkan setiap yang ada di depannya hehehe banyak manusia kemarin hehehe yang terbawa aruslah tersuduh hehehe eh di situ eh ada kerajaan kerajaan jin apa kamu mengundang saya berarti kamu sudah tahu hehehe ya saya cuma menganggari rajanya masing-masing di daerah daerah tempat hmm ada wilayahnya seperti manusia yang tinggal di suatu tempat kami juga tinggal di wilayah hmm berarti kemarin tidak ada sempat bangunan dengan kerajaan jin yang sudah ada di gimana geladak mungkin ya tidak ada temurni buasa alam hmm oke buasa alam semesta yang memang berkehanda hmm kami hanya salah satu makhluk yang sama-sama dengan kejadian tersebut hmm merasa dirugikan hmm iya tapi itulah sudah kehendak kami hanya bisa merulungi apa yang terjadi hmm hmm oke hmm terima kasih atas informasinya maaf sudah kami pundang kesini hmm sekali lagi terima kasih tidak apa-apa memang saya hanya kaget kenapa saya bisa dikandang kesini ya 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 cuma ingin mengenali aja informasi sedikit mengenai jembatan geladak pelar itu ya terima kasih ya tidak apa-apa saya disini hanya memberikan informasi yang saya ketahui ya ya tolong kalian bangsa manusia jangan mengait-ngaitkan peristiwa yang sudah kehendak pencipta dengan kami hmm ya kalau tidak ada urusan kami ada kegiatan kehidupan harus kami juga jalankan ya mungkin itu sudah kenapa yang bahasa yang jangan dikait-kaitkan dengan kami iya terima kasih ibunya sayang amin iya terima kasih ibunya hormat terhadap sesepuh yang ada disini hmm Terima kasih telah menonton 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 jadi kita harus mengingat kembali ke Allah yang mungkin selama ini di hati kita masih merasa berdosa kepada Allah yang masih merasa banyak melakukan laksian mudah-mudahan dengan kejadian ini yang Allah tampakkan mungkin membawa kita menyebabkan iman dan ingat bahwa kita itu hanya sebagai kecil yang kalau sudah kirimkan awan panas nyawa itu hanya sekian detik tidur mustri dengan konten ini hanya ingin menampilkan bahwa kita sebagai manusia menyerahkan risiko dan menyerahkan itu dan kita sudah coba melakukan menginimisasi dan berdialog dengan bangsa mereka ya itulah kesimpulannya kalau kesimpulan dari terhubung mustri ya tidak ada hubungannya bangsa jin atau alam gen disana yang berkaitan dengan selamat menyerahkan baik semua jangan lupa like komen dan subscribe dan ingat pula iklannya jangan di skid tetap disini sama manusia yang mempunyai banyak terlalu jadi setiap informasi yang kita sampaikan ketika kesimpulannya tetap berbibra karena kita tidak bisa memberikan 100% kebenaran karena itu hanya nanti muncul dari jualan jin yang tidak bisa dipegang yang bisa menyerupai dan bisa meniru ya mungkin untuk konten erupsi gunung sendiri ini kita akhiri ya mengenai jembatan badak ini mudah-mudahan ada hikmanya mohon maaf bila ada kekurangan saya Sufyan Shauri saya kemanai mohon maaf abid undur diri saya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah berapa lama disana saya sudah lama saya sudah hampir 300 tahun disana berarti sebelum jembatan sudah disana iya kenapa sekarang disana apakah memang terjadi banyak pembuangan mayat ketika terjadi saya sudah tahu benar disana suka itu dulu itu dulu sebelum ramai kayak sekarang banyak sekarang korban-korban kemarin erupsi apakah menurut alam jenis disana tahu enggak kan karena ada yang masih belum diketemukan itu mereka terkubur 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 iya terkubur lahar dingin itu iya posisinya ada yang tahu enggak kebanyakan sudah kebawah kebawah kealiran yang paling bawah iya karena terbawah oleh harus manusia disana sekarang dengan kejadian ini buat bangsa jin disana ini seneng apa enggak bagi kami itu sama seperti manusia sama keberadaan disana suka mengganggu enggak apa memang cuman disana karena sudah lama sudah terbentuk kerajaan saja disana sudah dikerajaan 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 dikerajaan